Bergabungnya Megawati Hangistri Pertiwi di Red Spark membuat Volimania Indonesia semakin tertarik untuk menyaksikan Liga Bola Poli Putri Korea Selatan. Sebagai salah satu Liga terbaik di Asia, tentu kita penasaran dengan gaji pemain Voli Putri Korea Selatan. Berikut pemain-pemain dengan gaji tertinggi di Liga Bola Poli Putri Korea Selatan musim 2024-2025. Di posisi 1, Kang Sohwi dari Expressway High Pass. Kang Sohwi adalah pemain yang berposisi sebagai Outset Heater dengan tinggi badan 180 cm. Memulai karir profesional sejak 2015 membela GS Caltech. Kang Sohwi mencetak 444 poin dalam 35 pertandingan di Liga Reguler musim 2023-2024 dan masuk dalam 10 besar jajaran top score. Musim 2024-2025 hingga musim 2027-2028, Kang Sohwi memutuskan bergabung dengan Expressway High Pass. Kang Sohwi menerima gaji tahunan sebesar 800 juta won atau sekitar 9,05 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai pemain termahal di Liga Bola Poli Putri Korea Selatan musim 2024-2025. Pemain berusia 27 tahun ini juga merupakan andalan Timnas Korea Selatan. Sejak pensiunnya Kim Yon-Kung dan dicoretnya Lee Jae-yong dari Timnas Korea Selatan, maka Kang Sohwi menjadi tumpuan utama dalam mencetak poin. Di posisi 2, Kim Yon-Kung dari Pink Spider. Legenda hidup sekaligus seratu bola poli Korea Selatan, Kim Yon-Kung masih mendapatkan bayaran tertinggi di Liga Bola Poli Putri Korea Selatan. Pemain yang sudah pensiun dari Timnas Korea Selatan ini mendapatkan bayaran 800 juta won semusim dan menjadikannya pemain termahal bersama dengan Kang Sohwi. Kim adalah pemain terbaik yang dimiliki oleh Korea Selatan, bahkan juga termasuk sebagai salah satu pemain terbaik dunia di era 2014 hingga 2020. Pemain berusia 36 tahun ini juga pernah bermain untuk tim reksasa dunia yaitu Fenerbahce dan Eksa Cibasi Dinafit. Pada Korean Village musim lalu, Kim membawa Pink Spider Finish di posisi 2. Di posisi 3, Park Jong-Ah dari Eye Peppers. Park Jong-Ah penampilannya tidak terlalu menonjol pada musim lalu. Namun, pada Korean Village 2024-2025 ini, Park mulai menunjukkan performa terbaiknya bersama Eye Peppers. Dari dua pertandingan yang sudah dimainkan, Park Jong-Ah menjadi penyumbang poin terbanyak untuk timnya yaitu 35 poin. Di musim keduanya bersama Eye Peppers, Park Jong-Ah mendapatkan bayaran sebesar 775 juta won atau sekitar 8,7 miliar rupiah. Di posisi 4, Lee Soe-yung dari IBK Altos. Lee Soe-yung adalah pemain kelahiran 17 Oktober 1994 dengan tinggi badan 174 cm berposisi sebagai hot side hitter. Pada musim lalu, Lee bermain bersama Megawati Hangestri Pertiwi, membela tim Red Spark. Di tim barunya, Lee Soe-yung menerima bayaran sebesar 700 juta won per musim. Di posisi 5, Yang Yeo-jin dari Hyundai Hill State. Yang Yeo-jin adalah middle blocker terbaik yang dimiliki oleh Korea Selatan. Pemain bertinggi badan 190 cm ini sangat setia dengan klubnya Hyundai Hill State. Membelah Hyundai Hill State sejak tahun 2007, Yang Yeo-jin sudah meraih 3 gelar juara Korean Philips dan 4 gelar Kofo Cup, serta sudah meraih 33 gelar individu baik sebagai best middle blocker maupun pemain terbaik atau MFVP. Sementara pemain-pemain asing yang sangat berkontribusi besar dalam menyumbang poin untuk timnya, bayarnya tidak lebih besar dari pemain-pemain bintang Korea Selatan. Gaji tahun pertama untuk pemain asing putri adalah sebesar 250 USD atau sekitar 3,9 miliar rupiah. Dan untuk tahun kedua, gaji tahunannya adalah 300 ribu USD atau sekitar 4,7 miliar rupiah. Sementara untuk pemain asing yang berasal dari Asia, di tahun pertama akan mendapatkan gaji sebesar 120 ribu USD. Pada tahun kedua, mendapatkan bayaran sebesar 150 ribu USD. Dengan demikian, para top skor Korean Philips musim lalu, seperti Giselle Silva, Panja Bukilis, dan Moma Basoko, pada musim 2024-2025 ini, mendapatkan bayaran sebesar 300 ribu USD, karena sudah memasuki tahun kedua. Sedangkan pemain terbaik Indonesia saat ini, Megawati Hangis Tripertiwi, yang sudah memasuki musim keduanya bersama Redspark, menerima gaji sebesar 150 ribu USD atau sekitar 2,3 miliar rupiah semusim. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa Federasi Foli Korea Selatan dan Klub sangat memperhatikan kesejahteraan pemain lokal yang berlabel timnas. Gaji mereka jauh di atas pemain-pemain asing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.